salam salam saya Rizwan Tarigan baru panggabean panggabean lumbar ratus ya hari ini tadi kita sudah panen rambutan dan ini kita panen sebetulnya karena hari ini bertepatan dengan doa bersama ya nanti tim pendoa itu datang dari tim pendoa itu kita panenkan rambutannya untuk makan bersama karena memang kebiasaan kita dengan tim pendoa itu kalau siap berdoa kita jamu mereka hari ini menunya apa sih? soto sudah? iya jadi tadi rambutan tadi belum makan sih juga kita nanti untuk sore malam tim pendoa nanti boleh juga kalau mau berdoa bergabung ya jam 7 malam kita lihat dari dari kasih yang memulihkan ya ini pemilik kasih yang memulihkan dari kasih memulihkan kita doa bersama jadi setiap ibadah doa khusus doa kita jamu para pendoa siapa hari ini masa apa? soto ayam soto ayam soto ayam Medan ini ayamnya soto ayam ini tauge itu kok lain? ini mienya digoreng oh ini 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 casnya berarti ini ini namanya itu kalau kayak gini mienya digoreng terkenal dengan soto soto Medan ya soto Medan ini gini udah bisa dimakan ini? ini sebelum digoreng oh jadi digoreng ya oke ya masih banyak nih jadi ini semua itu dimasak untuk ini bumbunya juga sudah mudah dikerjain tapi nanti lagi kadangkan untuk malam ya untuk malam oke lah kita kembali kedepan kerambutan eh mak sini mak halo udah deh sayang loh jangan di dapur lagi lengket iya jadi jadi rambutannya manik kamu tanya ini bukan rambutan donna kamu udah rambutannya dia mekar kulitnya tebal dia kulitnya tebal isinya pun tebal jadi nanti kita mau berikan yang terbaik kepada tim pendoa pendoa syafat yang nanti malam jam 7 malam bisa bergabung nanti jam 7 malam dikasih yang memulihkan jadi tengok saya buka ya rapatkan aja udah di belakang rumah ini di belakang rumah jadi kalau hambat kami di desa ini ya kampung ini begini ini airnya banyak airnya banyak tempat sini kondak enak dah wah berendah manis ini yang hijau hijau pun enaknya ini jadi jadi seperti ini ini udah manis ini masih belum masakkan tapi udah manis ini ini dia kalau kayak gini airnya kurang tapi kalau yang apa yang seperti yang tadi tuh ini airnya banyak airnya banyak makas banget ini kita nggak pernah jual ini selalu kita berikan untuk tim pendoa-pendoa dan luar biasa ini ini dia berbuah tiga kali setahun tiga kali jadi nanti musim kalau musim rambutan semua dia berbuah banyak sekarang enggak bisa rambutan sini cuma kita aja berbuah itu pun sudah bertingkat tingkat berbunga dia tiga kali setahun luar biasa ini apakah enggak di jual itu pokoknya hanya dibagi bagi 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 Tuhan-tuhan ini tiga kali setahun luar biasa ini bisa juga terbagi kepada hamba-hamba Tuhan dan juga kalau datang amba-hamba Tuhan ya kemarin datang hamba-hamba Tuhan ini mereka datang lihat rambutan aja lewat berhenti ya rambutan ambil 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 dan ini eh pohonnya ada tiga tiga pohon dalam setahun dia tiga kali berbuah sekali musim dia kalau musimnya sekali dia berbuah banyak kalau gak musim dia berbuah nggak parah banyak tapi dia lucu dia berbertingkat tingkat dengan satu pohon ini kan udah matang ini yang blok lainnya dia berbunga blok sebelahnya lagi gitu ya udah masih mentah gitu jadi berbunga berbunga buah kecil baru yang matang jadi habis nanti ini buah yang kecil tuh jangan berubah besar lagi kan yang lucunya udah dikikis mau ditebang rencana mau ditebang ya ternyata hidup lagi dikikis-kikis keliling dibuang kulitnya semua biar bunuh ternyata nggak mati-mati Oh biasa Oke lah semangat saya perlu kan ya kalau saya pikir kalau segala sesuatu diperuntukkan untuk Tuhan maka pasti Tuhan akan memberkati ya kalau kita motivasinya untuk Tuhan diberikan kepada Tuhan maka Tuhan akan membelah akan terus akan memberkati apa yang kita berikan itu ya oke terima kasih ya 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 ya